Intro Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan Balik lagi dengan saya di channel anak Tuhan Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Evangelist Incipto Dimana dia memberitahu Jangan sampai ketinggalan pesan ini Gunakan waktu 2 jam untuk lakukan ini Kalian tidak akan percaya apa yang akan terjadi selanjutnya Pesan ini disampaikan tema kesusahan Awal tahun 2025 nanti Bahwa sekarang bentar lagi dalam waktu 1 bulan akan 2025 Dan kita harus mempersiapkan Yang dibilang oleh Ibu Evangelist Incipto Dan juga sebelumnya kita sudah nonton dari Bapak Pendeta Dottoni Bahwa 2025 akan inflasi di Indonesia ini Nah sebelum kita ke videonya Langsung saja kita membacakan satu dengan firman Tuhan Ada di 1 Timotius 6 ayat 8 yang berbunyi Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Berarti ada orang yang mampu berkata cukup Tak akan mudah tergoda oleh hal yang tampak Menggiurkan sekalipun Sedia satu dengan firman Langsung saja kita ke videonya bersama Salam kebangkitan Hari-hari ini kita harus bangkit Dan kita akan memasuki masa yang baru Sebentar lagi kita akan merayakan rosa sana Itu menurut orang Israel adalah tahun yang baru Tetapi buat kita semuanya yang penting Setiap hari adalah hari yang baru Setiap hari ada kesempatan yang baru Dan setiap hari Tuhan mengerjakan perkara-perkara baru dalam hidup kita Mari saya bacakan satu ayat Saat menghadapi kesusahan berdirilah teguh Dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa Ini adalah Roma 12 ayat 12 B Jangan berhenti di saat masa sulit Tetapi berkomunikasilah setiap saat dengannya Saudara beberapa orang berkata Masa yang baru bukan masa yang muda Tetapi masa yang sulit Kenapa? Karena menurut beberapa orang Resesi itu ada di depan mata Demikian beberapa orang berkata Emas mungkin akan naik terus Walaupun sedikit turun naik lagi Sampai mencapai 2 juta per gram Ada yang berkata tentang megatrust Saudara Dimana akan terjadi perpecahan Antara Salat Sunda Dan sebagainya Ada begitu banyak sesar Yang hari ini bisa bergolak Tetapi persoalannya di saat sulit Ayatnya berkata Saudara berdiri teguh Dalam keadaan apapun tetaplah berdoa Jangan berhenti Saya berharap tidak ada yang berhenti melayani Tidak ada yang berhenti berbahasa roh Tidak ada yang berhenti berdoa Tidak ada yang berhenti saudara menahan Tidak ada yang berhenti untuk terus deklarasi Tetapi berkomunikasilah Setiap saat dengan Tuhan Hari itu ada seorang yang ditinggal oleh suaminya Dan kedua anaknya saudara masih muda Bahkan dia terlibat dalam utang Bukan utang yang besar Tapi KPR rumah dan sebagainya Ketika suaminya pergi Maka dia benar-benar tidak tahu mesti berbuat apa Tapi hari itu dia memilih berdoa 8 jam Saudara dia memilih setiap hari berdoa 8 jam Bukan berarti dia duduk diam dan berdoa Tetapi dia ngepel dengan berdoa Saudara dia nyetrika dengan nyanyi Bahkan dia jadi pembantu rumah tangga saudara Dan ketika dia jadi pembantu rumah tangga Dia berkata Bu pak saya kerja Tapi bolehkah saya sembari berdoa Sembari nyanyi Mereka bilang oh boleh silahkan saja Kalau ibu suka nyanyi silahkan Dia berkata karena saya ini gak bisa Kalau saya kerja tetapi saya tidak menyanyi Saya tidak bisa Dia berkata silahkan Silahkan bu Jadi dia menyanyi pada waktu dia nyetrika Pada waktu dia mencuci Pada waktu dia melakukan apa saja Saudara setiap hari dia 8 jam melakukan itu Ujungnya tiba-tiba terjadi sesuatu yang ajaib Tuhan mulai berkata taruh di depan rumahmu Taruh di depan rumahmu tulisan Siapa yang bisa untuk membuat mie Yang enak kami bersedia Untuk menerimanya Saudara dan Wah pada waktu dia tempel Dia bilang bu ini maksudnya apa Dia ketawa aja Kenapa karena dia juga tidak mengerti Tuhan cuma tulis suruh tulis Dan dia bilang dia tulis Tiba-tiba ada seorang datang Dan orang itu berkata Ibu cari Saya ini bekas bikin ramen Saudara singkat cerita dia diajarin Dari A sampai Z Mulai dari bikin mie Bikin kuah Bikin kaldu Semua yang ajaib Hari itu orang tidak tahu namanya ramen Tapi sekarang semua orang bumi yang tahu namanya ramen Ramen adalah kuah yang dibuat saudara kurang lebih Delapan jam Dan hari itu dia mulai belajar namanya ramen Tidak pakai daging Tapi pakai tulang-tulang Pakai segala sesuatu barang yang sebenarnya dibuang Dan selesai Dua minggu orangnya mengajari Dan orang itu pergi Tidak minta bayaran Dia sampai berkata ini malaikat Tuhan Dan tiba-tiba saudara Ada orang datang dan bilang Ibu ada tulisan di depan Saya punya kursi-kursi plastik Saya punya meja Daripada penuhin rumah boleh buat ibu Kemudian datang orang bilang Ah saya punya mangkok Daripada penuhin rumah pakai aja Saudara rumahnya digang Tapi dia orang-orang berdatangan memberikan segala sesuatu Sehingga cerita pada waktu semuanya komplit Tuhan bilang sudah komplit kan Sekarang silahkan buka Saudara dia buka Dan yang luar biasa lagi Ada orang Dari televisi Kesasar ke sana Dan ketika dia makan Dia bilang Wah ini mie terenak Dan mulailah masuk TV Dalam seketika Dalam satu tahun Mie-nya bumi Dan dia bisa beli ruko Saudara tiba-tiba dia bisa beli ruko Tiba-tiba dia punya mobil Bahkan dalam dua tahun dia sudah punya tiga sabang Saudara dia bilang sampai hari ini Yang dia lakukan cuma satu Berdoa delapan jam Dia masak sembari berdoa Dia sembari nyanyi Dia deklarasi Dia berpasaroh Dia di dalam hati tanya Tuhan Semari dia mengerjakan segalanya Termasuk baca Alkitab Termasuk saudara Dia ada waktu benar-benar sendiri dengan Tuhan Total kalau di jumlah sehari delapan jam Berkomunikasi dengan Tuhan Dia berkata itu yang membuat apapun yang dia buat berhasil Dia membuat dan memegang saudara Mie Dia membuat kuah Dia memotong daging Tiba-tiba dia bilang ada ide demi ide Sampai dia menghias segala sesuatu Dan semuanya sangat baik Bahkan sungguh amat baik Wow Begitu kuatnya doa Apakah Bapak Ibu hari-hari ini Sangat banyak masalah Mungkin kita melihat anak kita Mungkin kita melihat lingkungan kita Mungkin kita melihat perusahaan kita Sedang ada dalam masalah Berdoa lah Berkomunikasilah Ambillah tekat Mulai dari dua jam saja Saudara ambil waktu untuk baca Alkitab Ambil waktu untuk berdoa Ambil waktu sembari saudara kerja berpasaroh Ambil waktu sebelum saudara masuk Di dalam sebuah tempat Tempat deklarasi Ambil waktu dan hidupmu akan total berubah Ada Tuhan yang siap bekerja Ada malaikat yang siap berjalan bersamamu Ada orang-orang yang Tuhan taruh Untuk membantu saudara Sekali lagi jangan menjadi lemah Ini hari-hari Ini hari-hari Dimana kita semuanya Harus melakukan kehendak Tuhan Dan berjaga-jaga Sekali lagi Ayatnya berkata Tentang berkomunikasi Banyak orang berdoa Tetapi dia tidak siap mendengar Dia berdoa hanyalah laporan Laporan Saya mau berkata buat Bapak Ibu dimanapun Jangan pernah anggap Tuhan sebagai Tuhan yang menerima laporan kita saja Tapi dia Bapak Tapi dia juga penasehat Tapi dia juga Orang yang berkuasa Yang menetapkan segala sesuatu Bahkan dia juga roh kudus Yang tahu apa yang ada di depan Dan setiap kali Ketika saudara berteriak Maka dialah Yang akan memberi jawaban Tapi mari belajar mendengar Seringkali ada begitu banyak orang yang berkata Tapi saya tidak bisa mendengar audible Ya karena Tuhan hampir-hampir Tidak pernah mendengar Atau tidak pernah melakukan Dengan cara yang kita mau Tuhan tidak bersuara audible Hai anakku Tapi pada waktu saudara berdoa Tiba-tiba muncul ide yang selama ini Tidak pernah saudara pikirkan Itu Tuhan Pada waktu saudara mau melakukan sesuatu Hatimu tidak sejahtera Itu Tuhan berkata no Ketika saudara mendapat mimpi Dan mimpi itu Tentang masa di depan Itu Tuhan Ketika Tuhan Tiba-tiba memberikan sebuah Peringatan Lewat orang lain Lewat keadaan Itu Tuhan Mari waspadai Dan mari belajar Untuk mengenali cara dia bicara Saya punya seorang suami Dan suami saya tidak pernah bicara panjang Suami saya tidak pernah bicara Dengan kata-kata Saya mau kopi Atau dia tidak pernah bicara berkata Eh saya kangen Dengan masakan Jawa Tapi suami saya selalu memberi kode Saudara Kalau dia mau kopi Dia cuma berkata Hah Dan saya sudah tahu Hah Saudara ya Saudara saya tahu Oh artinya Dia sedang pengen kopi Helakan nafasannya Saya tahu Ini dia minta kopi Saudara kalau dia tiba-tiba berkata Wah Ini enak nih Saudara dia gak bilang enak apa Tapi saya tahu Pak artis dia ingin makanan Pada waktu dia kecil Saudara itu gaya dia Cara dia Untuk bicara enak nih Ya kalau Tiba-tiba ada lumpia Kalau tiba-tiba ada nasi ayam Kalau ada nasi pindang Saudara karena dia Orang Semarang Dan dia sangat suka Makanan Semarang Dan kalau dia sebutkan Enak nih Saudara artinya Dia tiba-tiba kangen Dan saya tahu Maka saya akan memberikan Dengan berdoa Sekali lagi Dan ketika saya berdoa Maka saya bisa memberikan Yang tepat Sekali lagi Saya berdoa Berkomunikasilah Dengan Tuhan Lebih daripada Engkau berkomunikasi Dengan orang Lebih dari engkau berkomunikasi Dengan hari ini Ya Alat-alat kita Saudara ya Atau HP Saudara Semua Komu Komputer Sering kali kita berkomunikasi Dengan benda Lebih banyak Daripada kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Dan Sumber Dari Segalanya Solusi Hikmat Kemenangan Penyatuan Cinta Berkomunikasilah Dengan Tuhan Hadapi Masa-masa Sulit Dengan Berkomunikasi Dengan Tuhan Saya ucapkan Terima kasih Buat kalian Sudah menonton video Dari Ibu Evangelist Dan juga Saya ucapkan Terima kasih Buat kalian Sudah menunggu Kalian Sudah suka Like Comment Dan Sebelum saya Mengakhir video ini Saya ingin membacakan Ulang Satu Tuhan Yang tadi Satu Timotius 6 Ayat 8 Yang berbunyi Ada makanan Dan pakaian Cukuplah Saya Satu Nungan Tuhan Saya undur Pamit Shalom And God Bless you all Filipi 4 Ayat 13 Segala perkara Dapatku Tanggung Di dalam Dia Yang memberi Kekuatan Padaku Filipi 3 Ayat 13 Sampai 14 Aku Melupakan Apa yang Telah Di belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa yang Di hadapanku Dan Berlari-lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Yesus Kristus Yohanes 16 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuhlah Sukacitamu Yesaya 54 Ayat 10 Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damaiku Tidak Akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihani Engkau Masmur 23 Ayat 4 Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allahku Yang Kupercayai Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tak Usah Takut Terhadap Kedah Siatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Pertuduhan Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemah Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tendung Akan Kau Langkahi Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Kepadaku 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 Terima kasih telah menonton